hai oke kita lanjutkan lagi kita akan masuk ke create ya akan masuk ke create nah di create ini kita bisa lihat dari biaya controller juga copy saja kita pastikan di sini di sini model sudah kemudian metode sudah rute prefix sudah titelnya form data tagihan tak buat seperti ini kemudian untuk viewnya kita copy dari biaya form CC as namanya saya ganti jadi tagihan underscore form Oke seperti ini simpan tarif rest seharusnya muncul seperti ini Oke selanjutnya eh kita lihat di tabel tagihan kita coba alter kita mau lihat kolomnya ada apa saja ya kolomnya ada apa saja dan pertama kita akan buat angkatan berarti ada input angkatan dan input kelas ada input angkatan dan input kelas angkatan dan kelas ini sebenarnya kalau kalian pisahkan di tabel yang berbeda maka tinggal di select saja dari tabel tersebut atau tinggal dipanggil eloquine nya nah contohnya di saya saya buat simple saja dia tidak ada tabel sendiri dia ada di tabel siswa maka angkatan dan kelas ini saya query dari tabel siswa oke oke saya langsung saja disini kita akan membuat model namanya angkatan angkatan dia diambil dari model siswa app app sorry saya pakai langsung gini saja siswa ee-plot angkatan kemudian angkatan seperti ini ee-to array ini kayaknya enggak perlu kita coba gini aja oke kemudian satu lagi kita buat kelas yang kita plug disini adalah kelas-kelas oke ini sudah kemudian di tagihan form kita buat nih eh tagihan untuk angkatan berapa kemudian disini bukan nama disini bukan nama tapi angkatan lalu form tagnya kita ganti jadi form select selectnya kita kasih nama angkatan listnya adalah angkatan selected menu optionnya kita kasih kelas form control seperti biasa oke kita coba refresh harusnya muncul pilihan angkatan disini oke nah karena kan angkatannya kan baru satu ya jadi angkatan yang ada disini akan menyesuaikan dengan data siswanya kalau disini ada siswa angkatan 2021 saya contohkan misalnya wani seperti ini kemudian angkatannya dia 2023 lah misalnya kita simpan maka disini di formnya di form tagihan kita itu harusnya muncul juga siswa yang angkatan 2023 jadi dia harus mengikuti ya mengikuti dari yang ada di tabel kelas eh sorry yang ada di tabel siswa seperti itu untuk kelas juga sama ya untuk kelas juga sama berarti bisa kita buat disini kelas oke kita buat disini keterangannya tagihan untuk kelas di kelas berapa ini juga pakai form select disini berarti kelas listnya adalah dollar kelas selected nya null option nya kita buat kelas form control oke ini udah selesai ini ada kelasnya kelasnya juga sama karena kebetulan dibuat kelas satu semua ya nah kalau kita lihat query kita kita lihat nih di debug bar query nya ada tiga query ke tabel siswa itu kita lakukan dua kali pertama untuk angkatan yang kedua untuk siswa siswa nah ini bisa kita hemat query nya dengan cara seperti ini sebenarnya siswa sama dengan siswa all ya jadi kita ambil dulu semua data siswanya disini baru kita ini query pertama ya query pertama nah ini berikutnya dia tidak query lagi tapi dia dari model siswa 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 plug gitu ini juga sama siswa plug ya oke kita coba refresh sekarang kalau kita lihat query nya cuman sekali select bintang from siswa ya tapi modelnya yang enam kali siswa dipanggil lima kali user dipanggil satu kali ya jadi query ini diusahakan sesedikit mungkin ya jadi perintah di baris empat lima ini dia akan ngambil semua tabel siswa ya semua tabel siswa lalu di baris ini yang kelima dua dia akan mengambil kolom angkatan dan kelas saja ya seperti itu nah yang ngambil dimana ngambilnya disini ngambil dari database itu disini kalau ini dia cuman ngambil dari collection atau dari variable siswa saja seperti itu oke untuk video ini sebenarnya bisa saja kita tambahkan kita mau ngambil kolom apa saja ya tapi itu tidak apalah nanti kita bahas lagi di video berikutnya ini untuk siswa udah selesai belum selesai untuk form tagihan ya baru selesai angkatan dan kelas ya berikutnya kalau kita lihat di tabel kita ada tanggal tagihan tanggal jatuh tempu oke kita buat disini tanggal tagihan dan tanggal jatuh tempu berarti kita ke tagihan form disini kita buat form group titik form sorry titik form group oke oke kemudian label label labelnya kita buat tanggal tagihan ya tanggal tagihan kemudian form date form date tanggal tagihan ini null ini kelas kayak biasa font font control ini copy saja oke ini berarti sama tanggal tagihan oke sorry ini saya lupa kasih mt3 simpan kita coba refresh oke tanggal tagihan sudah muncul tanggal tagihan seperti ini tanggal tagihan ini defaultnya adalah tanggal tanggal sekarang ya tanggal sekarang jadi kita buat disini model tanggal tagihan kalau tidak ada maka date kita tampilkan tanggal sekarang itu jmd seperti itu ini saya geser dikit dulu oke kita coba refresh seharusnya muncul tanggal sekarang kemudian kita copy tanggal jatuh tempu tanggal jatuh tempu ini boleh di copy saja ya biar lebih aman kita tidak salah ketik dari tabelnya seperti ini taruh sini taruh sini taruh sini oke pastikan oke ini berarti tanggal jatuh tempu juga sama kalau tanggal jatuh tempu itu kayaknya harinya ditambah ya tapi tidak apalah kita buat saja seperti ini oke kita refresh ini sudah muncul tanggal tagihan dan tanggal jatuh tempu berikutnya ada biaya kemudian ada biaya tidak biaya nanti kita input keterangan ada keterangan berarti kita buat satu lagi disini saya duplikat saja ini saya ganti jadi keterangan ya ini kita ganti juga keterangan oke ini form text area kita pakai keterangan fill you nya null disini kita pakai class form control kemudian kita kasih row row nya pakai s kalau saya tidak salah kita kasih row nya 3 kita simpan oke ini ini keterangannya lalu berikutnya sorry biayanya ya nanti biaya kita tampilkan di atas biaya nanti akan saya bahas nanti nah yang awal ini kita tambahkan disini placeholder sini kita buat pilih angkatan ya tujuannya apa tujuannya agar user itu ada pilihan pada saat dia mau membuat tagihan kalau kayak gini kan angkatannya berarti tidak boleh kosok nah kalau seandainya tagihannya cuma dibuat untuk berdasarkan kelas saja maka harusnya dia bisa melosongkan angkatan atau sebaliknya seperti itu jadi misalnya gini tagihannya mau dibuat berdasarkan kelas berarti dia pilih kelas saja yang angkatannya dia tetap biarkan seperti ini oke ini salah teks ya pilih kelas nah seperti ini ini udah jadi nanti kita akan bahas lagi di video berikutnya yaitu membahas tampilan untuk biaya berarti ada satu lagi form ya ada satu inputan ya inputan untuk biaya yang belum kita buat oke untuk video ini saya cukupkan sampai disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi terima kasih terima kasih